Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya Adi di channel mulut sejarah pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah mister ini yang kali ini berjudul pesugian baping ngepet, anaknya menjadi tumbau cerita pada kali ini ditulis oleh akun yang bernama Nlayla nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya perhatikan baik-baik karena ceritanya akan saya mulai ini kisah dari salah seorang yang bernama kita sebut saja namanya Mas Wisnu Wisnu ini menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya bahwa orang tuanya ini yang telah mempersekutukan Allah SWT dulu waktu Wisnu ini masih bayi dia dari lahir sudah cukup berkecukupan karena kedua orang tuanya Mas Wisnu adalah orang yang kaya raya ayahnya Wisnu seorang pengusaha yang memiliki tiga perusahaan ambisinya yang ingin sukses selalu dilakukannya dan memang kita sebut saja Pak Danang ini orangnya cerdas apa yang menjadi idenya selalu saja berhasil dan sukses bahkan sampai dia memarahi para karyawannya kalau ada salah satu karyawan yang lalai dan melakukan kesalahan namun tidak sampai memecatnya Pak Danang hanya ingin memberikan pelajaran bagi karyawan agar tidak melakukan kesalahan yang sama lagi Mas Wisnu saat itu selalu hidup berkecukupan semua perlengkapan bayinya saat dia lahir pun harganya mahal-mahal dan mewah sedangkan ibunya Mas Wisnu ini kerjanya di rumah mengurus bayinya yaitu Mas Wisnu dia menjadi seorang ibu rumah tangga yang rajin dan dengan penuh hati merawat buah hati pertamanya mereka tinggal di komplek perumahan yang ada di kotanya saat Pak Danang bekerja di rumah hanya tinggal berdua saja yaitu ibunya dan Mas Wisnu saat itu Pak Danang jarang di rumah karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya yang haruskan atau mengharuskannya berangkat pagi pulang malam apalagi Pak Danang memiliki perusahaan yaitu tiga jadi dia harus bisa membagi dari perusahaan satu ke perusahaan yang lainnya ayahnya Mas Wisnu ini lebih sering lembur di kantornya dan jarang sekali bercenggrama dengan ibu dan Mas Wisnu Pak Danang pulang hanya untuk beristirahat tidur saja sedangkan saat Pak Danang pulang istri dan anaknya sudah terlalat tidur dia pulang biasanya sekitar pukul 10 malam baru sampai di rumahnya ya meskipun begitu Pak Danang sibuk mencari nafkah dengan bekerja keras untuk keluarga kecilnya pulilis ibunya Mas Wisnu pun selalu mengerti dengan kesibukan Pak Danang karena memang itu kewajiban seorang suami untuk mencari nafkah hari demi hari tahun demi tahun berganti usia Mas Wisnu semakin bertambah dia tumbuh menjadi remaja yang tampan tinggi dan putih Mas Wisnu keturunan Pak Danang dan pulilis yang berwajah tampan dan cantik sekarang Mas Wisnu sudah duduk di bangku SMP kelas 3 yang sebentar lagi akan lulus Mas Wisnu mempunyai seorang kakek yang bernama Kakek Dayat beliau ini yang selalu menasihati Wisnu untuk selalu mendekatkan dirinya kepada Allah SWT dan untuk lebih rajin beribadah serta mengaji pokoknya kakek Dayat inilah yang selalu mengajarkan Mas Wisnu tentang keagamaan saat Wisnu ini SMP dia setiap pulang sekolah rumahnya selalu terlihat sepi dan tidak ada orang di rumah karena ayah dan ibunya sibuk bekerja sedangkan ibunya bulilis ini selalu keluyuran dengan teman-teman sebayanya bulilis ini ikut komunitas arisan dengan teman-temannya ya bisa dibilang ibu-ibu sosialita lah ibunya Mas Wisnu setiap harinya sibuk pergi shopping dan berfoya-foya menghabiskan uang suaminya saat itu juga ibunya Mas Wisnu dibelikan sebuah mobil oleh suaminya jadi ibu kemana-mana sendiri dan selalu membawa mobil barunya setiap pulang sekolah Mas Wisnu ini selalu termenung di dalam kamarnya kadang dia sibuk membaca buku untuk mengisi kegabutannya dengan kehiningan yang menyelimutinya di dalam rumahnya tidak hanya itu saja tergadang juga Mas Wisnu bermain playstation yang ada di kamarnya playstation dia dapat dari hadiah orang tuanya karena tahun lalu dia mendapatkan beringat satu di kelasnya ayahnya Mas Wisnu ini sangat baik dan sayang kepada istri dan juga anaknya apa yang diinginkan pasti akan dituruti oleh Pak Danang terkadang kalau Mas Wisnu bosan sekali di rumahnya dia pergi ke rumah kakeknya singkat ceritanya Bulilis terlihat bolak-balik ke kamar mandi dan muntah waktu itu pagi sekali Bulilis mual-mual kepalanya pusing Pak Danang yang melihat istrinya menjadi bingung begitu panik dan juga cemas kamu kenapa kita ke rumah sakit saja ya sekarang ucap Pak Danang sekitaran pukul 7 pagi ibu dibawa ke rumah sakit yang terdekat dari rumahnya saat itu Mas Wisnu tidak ikut mengantarkan ke rumah sakit karena dia harus bersiap-siap untuk berangkat sekolah wajah Bulilis sangat bucat pasti pada kali itu dan juga temunya lemas tidak berdaya beberapa saat kemudian Pak Danang dan Bulilis akhirnya sampai juga di rumah sakit Bulilis kemudian langsung diperiksa oleh dokter dan ternyata kata dokter Bulilis tengah mengandung usia kandungannya pun sudah 3 minggu memang Bulilis menyadari kalau dia sudah telat datang bulan mendengar gambar bahagia ini Pak Danang dan Bulilis mengucap syukur karena selama ini mereka berdua telah menantikan anak keduanya Alhamdulillah ucap keduanya hari ini Pak Danang tidak berangkat pekerja karena dia ingin menemani istrinya di rumah yang masih lemas itu kehamilan Bulilis yang kedua ini benar-benar dijaga dengan baik karena tidak ingin terjadi apa-apa dengan kehamilannya beberapa tahun yang lalu Bulilis sudah pernah hamil namun dia mengalami keguguran sebulan sekolah kali ini Mas Wisnu tidak kesepian lagi karena kedua orang tuanya berada di rumah Assalamualaikum Waalaikumsalam jawab kedua orang tuanya dengan senyum sumringnya loh ayah ibu kok di rumah temen sekali biasanya juga sibuk masing-masing ucap Mas Wisnu udah sini duduk dulu ayah ibu mau ngomong sesuatu Wisnu pun duduk mendekat ke arah kedua orang tuanya ya karena merasa penasaran kamu sebentar lagi mau jadi kakak ucap ayah maksudnya aku mau punya adik ya kedua orang tuanya pun hanya mengganggu kepada Mas Wisnu dengan senyumannya asyik aku jadi gak kesepian lagi deh nantinya jawabnya dengan gembira ya sudah sana akan tiba cu dulu terus makan siang iya bu jawab Mas Wisnu dengan singkat Mas Wisnu pun bergegas segera masuk ke dalam kamarnya untuk mengganti seragam sekolahnya dengan baju santai singkat ceritanya 9 bulan kemudian dimana pulilis akan melahirkan buah hatinya saat itu pak danan panik karena pulilis mengeluh sakit pada perutnya pak danan pun langsung membawa pulilis ke rumah sakit dengan mengembudikan mobilnya dengan kecepatan yang cukup tinggi sesampainya di rumah sakit ternyata pulilis akan segera melahirkan beberapa jam kemudian akhirnya anak keduanya pak danan dan juga pulilis telah lahir ke dunia ini dengan keadaan sehat dan cantik anaknya langsung diberi nama namanya kita sebut saja yaitu Nara setelah melahirkan pulilis dan bayinya sudah diperbolehkan untuk pulang rumah Mas Wisnu sangat menyayangi adiknya yang masih bayi itu terkadang adiknya dijaga oleh Mas Wisnu kalau ibunya sedang mandi dan juga masak hari demi hari tahun demi tahun berganti usia adiknya pun sudah mengejak usia 3 tahun yang tidak terasa hingga suatu ketika perusahaan ayahnya mengalami kebangkrutan karena pak danan telah tertipu investasi bodong oleh perusahaan lain akhirnya pak danan ini harus meminjam uang ke bank untuk menggeji para karyawannya karena uangnya sebagian sudah dijadikan sebagai investasi yang ternyata pak danan ini kena tipu sampai akhirnya jatuh tempo untuk segera membayar hutang-hutangnya yang ada di bank sampai didatangi oleh debt collector namun pak danan tidak bisa membayar hutangnya karena usahanya diambang ke pangrutan itu semua yang menjadikan semua perusahaan milik pak danan disita oleh bank dan bahkan beberapa aset yang dimiliki oleh pak danan satu persatu harus dijual karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya pak danan dan juga ibunya mas wisnu sangat terpukul menerima kenyataan pahit ini sampai pak danan stres karena keadaannya berbanding terbalik dari sebelumnya dulunya dia sangat kaya raya sekarang menjadi sangat sederhana untuk makan saja mereka harus irit apalagi pulilis ibunya mas wisnu ini hobinya berfoya-foya dan berkumpul dengan ibu-ibu sosialita lainnya namun sekarang dia sudah tidak bisa ikut-ikutan seperti itu lagi keadaan kedua orang tuanya ini juga yang berimbas kepada mas wisnu karena dia diejek oleh teman-temannya kalau itu mas wisnu juga sudah lulus dari sekolah smanya dia ingin melanjutkan sekolahnya ke jenjang perkuliahan namun wisnu ini bingung harus melanjutkan kuliah atau tidak karena dia tahu kalau orang tuanya sedang mengalami krisis keuangan mas wisnu mencoba mempertanyakan kepada ibunya mengenai kelanjutan sekolahnya bu aku berarti gak bisa lanjut kuliah ya kalau gitu aku kerja saja ya bu bantu-bantu ibu dan ayah ucap mas wisnu tidak kamu harus tetap sekolah nanti ibu carikan universitas yang bagus untuk kamu jawab ibunya sontak mas wisnu terkejut mendengar jawaban dari ibunya karena yang dia tahu kalau keluarganya sedang kekurangan eh tapi kan bu ibu sama ayah sedang kesusahan sudah kamu tenang saja ayah sama ibu akan berusaha untuk menyokolahkan kamu ucap ibunya terima kasih ya bu iya sama-sama jawab ibu dengan singkat-singkat ceritanya akhirnya mas wisnu bisa kembali kuliah di universitas yang unggul di kotanya bahkan sekarang ayah ibunya sudah tidak stres kembali seperti waktu itu semua hidangan makanan yang ada di rumahnya juga sudah seperti dulu lagi makanan yang enak-enak dan berkisi ini semua membuat mas wisnu bertanya-tanya kenapa orang tuanya bisa mendapatkan banyak uang kembali padahal yang mas wisnu tahu orang tuanya hanya di rumah saja tidak bekerja akan tetapi mas wisnu tidak terlalu memikirkan hal itu yang penting dia bisa melanjutkan sekolahnya wisnu mengambil jurusan kedokteran karena sejak kecil cita-citanya menjadi seorang dokter hingga suatu ketika ayahnya mas wisnu ini pergi entah kemana dan selalu pergi saat hari kamis sampai jumat tapi mas wisnu tetap diam tidak bertanya-tanya tentang urusan ayahnya itu adiknya wisnu ini sekarang sudah berusia sekitar 4 tahunan mas wisnu pun sangat menyayangi adiknya setelah pulang kuliah biasanya mas wisnu selalu mengajak Nara untuk bermain bersama Nara anaknya pintar dan mengemaskan apalagi bibinya yang cabi membuat mas wisnu selalu mencubit bibi adiknya karena gemas semua apa yang diinginkan Nara ayah ibunya selalu mengusahakan untuknya mas wisnu saat berangkat sekolah harus menggunakan anggutan ke kaposnya karena motornya yang dulu terpaksa harus dijual karena saat itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang ada hanya mobil ayah namun tersisa satu karena mobil yang milik ibu itu juga dijual keesokan baginya saat mas wisnu akan berangkat kuliah dia dikejutkan dengan adanya motor sport yang terparkir di depan halaman rumahnya ya ayah sini keluar sebentar ya teriaknya dari depan rumah ada apa Nuh tanya pak dana ini motor siapa ya kok ada disini bagus banget lagi motornya motor kamu ucapnya motor aku jawabnya tidak percaya iya ini ayah belikan buat kamu ini kuncinya kamu pakai buat pulang pergi ke kampus kamu ucap ayahnya wah terima kasih ayah ini motor yang aku impi-impikan ya jawab mas wisnu pak danang pun tersenyum kepada mas wisnu mas wisnu mulai menghidupkan mesin motor barunya itu dan segera berangkat ke kampus semua teman-temannya yang ada di kampus matanya tertuju kepada mas wisnu yang baru sampai di parkiran udih motor baru nih ucap baru temannya mas wisnu menjawab dengan senyuman sumberingan kepada heru makan-makan dong motornya baru kok ucap heru dan iya nanti istirahat aku teraktir jawabnya saat jam istirahat telah tiba mas wisnu dan heru pun pergi ke kantin kampusnya di kantin heru ditraktir oleh mas wisnu ambil aja nanti aku yang bayar ucap mas wisnu dan asik makasih ya bro jawab heru seperti itu kalau itu narah adiknya mas wisnu juga dibelikan boneka besar untuk narah karena narah sudah pernah minta saat pak danau mengalami kepangkrutan dan dia belum bisa membelikan boneka keinginan narah dan sekarang akhirnya narah dibelikan boneka besar sekali oleh ayahnya tidak henti-hentinya narah membeluk boneka teddy bear yang besar itu malam harinya saat mereka asik menonton televisi bersama boneka teddy bearnya narah masih tetap dibawa terus menonton televisi dan dibeluknya dengan narah narah bonekanya kok dibeluk terus kenapa kakak aja gak pernah dibeluk narah ucap mas wisnu meledek narah akhirnya narah mengambili kakaknya dan langsung memeluknya aku sayang sama kakak ucap narah dengan lucunya kakak juga sayang sama narah jawabnya mereka pun saling berpelukan ayah dan ibunya pun tersenyum kepada kedua anaknya yang selalu rukun dan saling menyayangi satu sama lain sehingga ceritanya saat mas wisnu kelelahan dia berbaring di kamar dengan terus berpikir tentang kedua orang tuanya yang tiba-tiba mempunyai segalanya kembali hingga akhirnya mas wisnu terlap tidur dengan sendirinya di dalam tidurnya mas wisnu bermimpi buruk dia bermimpi berada dalam lorong panjang yang sepi tanpa cahaya dan hanya ada cahaya samar-samar dari arah depannya mas wisnu penasaran dengan salah satu ruangan yang berada tepat di depan dia berjalan akhirnya mas wisnu pun memasuki ruangan itu dengan perlahan-lahan dan krek ternyata pintu ruangan itu tidak terkunci akhirnya dia masuk ke dalamnya di dalam ruangan itu terdapat kain merah yang mengelilingi dinding dan ada beberapa sesajian dan juga dupa tidak hanya itu di dalam ruangan itu terdapat beberapa lilin merah yang menyala terang ruangan itu sangat gelap dan hanya dengan lilin merah saja sebagai penerangan ruangan itu tiba-tiba saja mas wisnu dikagetkan oleh sosok yang nampak di hadapan ruangan tersebut ternyata sosok itu adalah seekor babi dengan ukuran tiga kali lipat dari babi umumnya sontak saja mas wisnu pun teranggit-kaget dan dia berteriak kemudian berlari sekejang-kejangnya dari ruangan itu namun larinya seperti diperlambat padahal mas wisnu sudah dengan sekuat tenaganya untuk berlari sosok babi itu terus mengejar mas wisnu dengan suara khas babinya seketika mas wisnu pun terbangun dengan nafasnya ngos-ngosan dan sekecur tubuhnya ini dipenuhi dengan keringatnya membasahi bajunya sampai akhirnya mas wisnu tidak bisa tertidur kembali karena mimpinya itu sepertinya apa arti mimpi tadi ya ucap batin mas wisnu keesokan baginya mas wisnu bangun lebih awal karena dia tidak bisa tertidur kembali di dapur terlihat banyak sekali makanan yang sudah disajikan siapa yang masak sebanyak ini ucapnya dalam hati tiba-tiba mas wisnu dikagetkan oleh ibunya yang entah dari mana eh udah bangun kamu nu ayo makan dulu kamu lapar kan ucap ibunya loh ibu dari mana kok tiba-tiba di dapur dari toilet nu jawabnya karena perut sudah berontak dan lapar sekali akhirnya wisnu ini pun menyantap sarapannya dengan sangat lahat setelah sarapan mas wisnu langsung segera mandi untuk berangkat ke kampusnya singkat ceritanya setiap harinya mas wisnu selalu memimpikan hal yang sama seperti malam itu yaitu dia bermimpi berada dalam lorong panjang yang sepi tanpa cahaya dan hanya ada cahaya samar-samar dari arah depannya mas wisnu pun penasaran dengan salah satu ruangan yang berada tepat di depan dia berjalan akhirnya mas wisnu pun memasuki ruangan itu dengan perlahan-lahan dan krek ternyata pintu tersebut pun tidak terkunci dan akhirnya dia masuk ke dalamnya lagi di dalam ruangan itu terdapat kain merah yang mengelilingi dinding dan ada beberapa sajin dan juga dupa dan tidak hanya itu di dalam ruangan itu terdapat beberapa lilin merah yang menyala terang lagi ruangan itu sangat gelap dan hanya dengan lilin merah sebagai penerangannya ruangan itu terus mimpi itu pun terjadi berulang-ulang kali di setiap malamnya membuat tidurnya itu yaitu tidurnya wisnu ini terganggu dan menjadi tidak tenang dan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dimaksud dari mimpi ini membuat mas wisnu bertanya-tanya dari mimpinya itu yang setiap malam datang wisnu menjadi kurang tidur matanya menjadi mata panda kedua bawah matanya pun menghitam dan bergantung terlihat lelah karena kurang tidur apalagi akhir-akhir ini mas wisnu mendapat banyak tugas dari kampusnya yang setiap malamnya dia harus mengerjakan hingga larut namun larut malam sekitar pukul 12 malam baru tidur jam 2 nya dia langsung terbangun karena mimpi itu dan tidak bisa tidur kembali sampai pagi bahkan setiap harinya mas wisnu selalu mengalami kejadian-kejadian aneh di dalam rumahnya saat malam hari sekitar pukul 2 malam saat dia terbangun karena mimpi buruknya itu mas wisnu tiba-tiba mencium aroma kebenyan dan bunga-bunga yang menyeruak di hidungnya betapa terkejutnya malam itu mas wisnu mendengar ada suara babi di dalam kamarnya mas wisnu pun mencari dimana asal suara babi itu betapa terkejutnya mas wisnu saat dia melihat ada seekor babi berdiri di pojok kamarnya astagfirullah ucapnya mas wisnu pun kembali ke kasurnya dan menarik selemutnya babi yang ada di kamarnya itu pun nyata dan bentuknya sama persis seperti yang ada di dalam mimpinya namun mas wisnu terus membacakan doa yang berkomat kamit di dalam mulutnya dan beberapa saat kemudian babi itu menghilang seketika entah kemana perginya agar tetapi mas wisnu tidak menceritakan semuanya kepada orang tuanya dia masih pendam sendiri tidak hanya itu mas wisnu juga akhir-akhir ini selalu melihat penampakan babi berada di sekitar halaman depan maupun halaman belakang rumahnya mas wisnu juga pernah melihat ayahnya yang tidak seperti biasanya pernah waktu itu mas wisnu mendapati pak danang seperti babi saat malam hari mas wisnu sedang makan malam sekitar pukul 7 malam melihat ayahnya makannya sangat raku sekali hingga 3 kali porsinya pukul 9 malam ayah izin sama ibu untuk pergi tiba-tiba saja mas wisnu melihat dari wajah ayahnya ini seperti moncong babi saat mas wisnu mengecuk kedua matanya dan kembali membuka matanya wajahnya pak danang berubah seperti wajah biasanya ah mungkin perasaanku saja ucapnya dalam batin mas wisnu pun tidak terlalu menghiraukan tentang hal yang barusan dilihatnya itu dia kembali ke kamarnya untuk mengerjakan tugas-tugas kuliahnya sehingga ceritanya karena merasa terganggu dengan mimpinya yang selalu mengambilinya dia memutuskan untuk pergi ke rumah kakeknya ingin menceritakan soal mimpinya ini kebetulan hari ini hari minggu jadi mas wisnu tidak berangkat ke kampus bu aku mau pergi dulu ya bu ke rumah kakek ucap mas wisnu iya hati-hati jawab ibu mas wisnu pun kemudian mengendarai sepeda motornya menuju ke rumah kakeknya yang jaraknya sekitar 30 km dari rumah rumahnya cukup jauh dari rumah orang tuanya mas wisnu dia pergi sendiri ke rumah kakeknya karena dia juga ingin menenangkan pikirannya tentang mimpi itu satu jam kemudian akhirnya mas wisnu pun sampai di rumah kakeknya assalamualaikum walaikumsalam kakek sudah tahu kalau kamu pasti mau datang kesini hari ini ayo masuk ucap kakeknya mereka pun masuk ke dalam ruang tamu dan kemudian duduk di sebuah kursi kakek tahu apa yang akan kamu ceritakan ceritakanlah kata kakek daya bagaimana kakek bisa tahu apa yang ada di pikirannya cucunya ini namun mas wisnu ini menceritakan semuanya pada kakeknya jadi gini kek akhir-akhir ini aku selalu bermimpi seperti ini bermimpi berada dalam lorong panjang yang sangat sepih tanpa cahaya dan hanya ada cahaya samar-samar di arah depannya mas wisnu pun penasaran dengan salah satu ruangan yang berada tepat di depan dia berjalan akhirnya mas wisnu pun memasuki ruangan itu dengan perlahan-lahan krek ternyata pintu ruangan itu tidak terkunci akhirnya dia masuk ke dalamnya di dalam ruangan itu terdapat kain merah yang mengelilingi dindingnya dan ada beberapa sesajian dan juga dupa juga tidak hanya itu juga di dalam ruangan itu terdapat beberapa lilin merah yang menyala terang ruangan itu sangat gelap dan pengap dan hanya dengan lilin merah sebagai penerangannya ruangan itu jelas mas wisnu kemudian kakek hanya bisa tersenyum kepada mas wisnu seakan dia tahu dengan apa arti dari mimpinya mas wisnu itu mas wisnu juga menceritakan kepada kakeknya tentang apa yang saat malam itu dia lihat apa yang terjadi pada wajah ayahnya itu semua harus kamu terima karena mimpi kamu itu nyata terjadi denganmu maksudnya kakek gimana? tanya mas wisnu yang penasaran kedua orang tuamu telah mempersekutukan Allah mereka sudah melakukan pesukian babi ngepet demi harta kekayaannya jelas kakek astagfirullahaladzim terus bagaimana cara mengitikan itu semuanya kek? aku tidak mau ayah ibu terjerat dalam pesukian babi ngepet ini lagi kek? tolong kek? ujar mas wisnu akhirnya kakek dayat menyarankan untuk mas wisnu menginap selama dua hari di rumah kakeknya kamu nginap dulu disini selama dua hari biar nanti nenek kamu yang mengabari ke orang tuamu ujar kakek kenapa harus menginap kek? tanya mas wisnu nanti kita labra kedua orang tua kamu itu di rumah kenapa gak sekarang aja kek? kenapa harus nunggu dua hari lagi? tanya wisnu karena mereka akan melakukan ritual itu dua hari lagi yaitu di malam Jumat Kliwon ujar kakek dayat akhirnya mas wisnu pun mengikuti apa yang dikatakan oleh kakeknya untuk tinggal selama dua hari di rumahnya sore harinya nenek menghubungi ibu untuk memberitahu kalau mas wisnu akan menginap selama dua hari di rumah kakek dayat halo assalamualaikum waalaikumsalam iya bu ada apa? tanya ibunya mas wisnu wisnu mau menginap disini dan dia katanya selama dua hari boleh kan? ucap nenek iya boleh bu memangnya ya ada apa ya bu? kok sampai nginap disana segala? apa tidak merepotkan bapak ibu nanti? tanya ibunya mas wisnu sepertinya wisnu mau belajar agama dengan dayat ucap nenek berbohong ya sudah tidak apa-apa bu akhirnya mas wisnu pun menginap selama dua hari di rumah kakek dan juga neneknya mereka sudah merencanakan sesuatu tentang apa yang akan dilakukan untuk melabrak kedua orang tuanya selama di rumah kakeknya mas wisnu juga banyak belajar tentang ilmu agama kepada kakeknya itu untuk mas wisnu jangan pernah sesekali meninggalkan sholat lima waktu syukur-syukur untuk selalu melaksanakan sholat sunnah kamu harus pertebal imanmu dan selalu jaga sholat fardu lima waktu jangan sampai terlewat syukur-syukur ya kalau kamu menjalani sholat sunnahnya juga ucap kakeknya iya kakek aku selalu ingat pesan kakek dan jangan lupa doakan kedua orang tuamu supaya mereka bertobat mas wisnu pun hanya mengangguk menjawab pertanyaan kakek di rumahnya kakek dayat juga mas wisnu selalu diajarkan mengaji mas wisnu sudah diajarkan oleh kakeknya sejak dini sejak dia masih kecil saat itu mas wisnu sedang duduk di sekolah dasar sampai sekarang pun kakeknya tetap menebarkan kebaikan untuk cucu kesayangannya itu mas wisnu pun masih tetap berangkat ke kampus dari rumah kakeknya karena dia harus menginap selama dua hari di rumah kakeknya jaraknya menuju ke kampus dari rumah kakeknya lebih jauh maka dari itu mas wisnu harus berangkat lebih awal ke kampusnya singkat ceritanya sudah dua hari mas wisnu menginap di rumah kakeknya akhirnya tiba dimana mas wisnu dan kakek dayat melabrak kedua orang tuanya mereka berangkat dari rumah kakeknya sekitar pukul 10 malam dengan menggunakan motornya mas wisnu kakek membonceng mas wisnu di belakang hawa dingin menusuk ke dalam tubuh keduanya mereka menggunakan jangka tebal untuk mengusir rasa dinginnya itu mas wisnu sengaja memperlambat laju kecepatan motornya karena dia sedang membawa kakeknya sekitar satu jam perjalanan akhirnya mereka sampai di komplek perumahan pak danang dan dulilis wisnu kita turun disini saja matikan mesin motornya terus tuntun ucap kakek memangnya kenapa kek supaya mereka tidak mendengar kedatangan kita timbal kakek kakek dayat dan juga mas wisnu pun akhirnya menonton motornya dengan perlahan-lahan dan motornya diletakkan di depan pagar rumahnya saat meletakkan motornya itu pun mas wisnu sangat pelan-pelan sekali kita lewat pintu belakang saja pintar kakek karena memang pagar gerbang depannya sudah terkeji rapat akhirnya mereka lewat pintu belakang rumahnya pintu belakang rumahnya memang tidak pernah ditutup oleh keluarganya pak danang mas wisnu dan juga kakek dayat itu pun berjalan dengan mengendap-ngendap dengan langkah kaki yang perlahan saat memasuki ruangan dapur rumahnya terlihat sepi tidak ada siapa-siapa hanya ada televisi yang menyala kek mereka dimana tanya mas wisnu dengan liri lalu kakek menunjuk ke arah lantai atas mereka berdua pun akhirnya melewati tangga rumah dengan perlahan-lahan dan mengendap-ngendap agar tidak terdengar tapakan kaki beberapa saat kemudian akhirnya mereka sampai di depan kamar yang tertutup rapat menurut kakek kamar inilah yang dijadikan sebagai tempat ritual pesukihannya ternyata rasa penasarannya mas wisnu yang selama ini dia benar-benar penasaran kan ini akhirnya terungkap juga waktu itu mas wisnu pernah menanyakan tentang kamar itu kepada ibunya aku tetapi mas wisnu diberi peringatan untuk agar jangan pernah masuk ke dalam ruangan itu tercium bau dupa dari depan pintu ruangan itu dan juga kembang-kembangan yang menyeruak kakek dan juga mas wisnu pun saling memberikan kode untuk segera mendobrak pintunya dengan hitungan 1, 2, dan 3 mereka mengambil anjang-anjang di depan pintu tersebut dan kakinya mereka bersiap-siap untuk mendobrak dan berak akhirnya pintu bisa terbuka dengan suara yang cukup keras dan mengagetkan kedua orang tuanya mas wisnu ayah, ibu, apa-apaan ini? teriak mas wisnu dengan kemataran pak danang dan juga pulilis panik saat melihat kedatangan mereka hantikan danang hantikan ini semua ini semua musrik danang teriak kakek dayat kedua orang tuanya pun hanya terdiam dan seakan menyesali perbuatannya kamu dapat ilmu dari mana semua ini? timal kakek lalu kedua orang tuanya mas wisnu ini bersimpuh di bawah lututnya kakek dayat dengan meneteskan air matanya maaf pak, maaf kami melakukan ini semua karena kami belum bisa menerima kemiskinan kami pak ucap ayah sudah-sudah, bangun tobatlah kalian sebelum semuanya terlambat iya pak, saya akan bertobat jawabnya terbata-bata di dalam ruangan tersebut terdapat lilin merah penyala dan kain-kain merah yang menempel di dinding-dindingnya dan juga ada beberapa sesajian bunga serta bakaran dupa saat itu kedua orang tuanya sedang merapalkan mantra dan juga melakukan ritual suasana ruangan ini sama persis dengan apa yang ada di dalam mimpinya mas wisnu ternyata mimpi itu adalah sebuah tanda yang dikirimkan oleh kakek kepada mas wisnu karena untuk memberi firasat mas wisnu untuk datang ke rumah kakek dayat malam itu ritual pak danang dan bulilis gagal karena sudah dilabrak oleh kedua orang tuanya kakek dayat menginap di rumahnya pak danang sebelum tidur kakek memberikan wajangan kepada kedua orang tuanya kalian seharusnya tidak boleh melakukan hal yang sangat dibenci oleh Allah karena ini semua perbuatan yang mempersekutukan Allah ucapnya ayah dan ibunya mas wisnu pun hanya bisa meratapi dengan tangisannya dan terdiam sebaiknya kalian semua segera bertobat dan meminta maaf kepada Allah jangan meminta maaf kepada saya pertobalah iman kalian dan jangan pernah meninggalkan sholat jelas kakeknya kedua orang tuanya akhirnya tersadar mau bertobat juga memang sejak saat ayahnya mas wisnu ini sibuk di kantornya dan ibunya memang sibuk dengan teman-temannya mereka semua ini tidak pernah melaksanakan sholat sama sekali dengan alasan sibuk tidak ada waktu hentikan pesugian peping ngepet ini tegas kakek tapi gimana caranya pak? tanya pak danang besok kita pergi ke dukun tempat kamu mempelajari ilmu itu iya pak jawab pak danang dengan singkat mereka tinggal berembat di rumahnya pak danang karena beberapa bulan yang lalu adiknya mas wisnu ternyata telah meninggal dunia nara meninggal dunia saat dia sedang bermain sepeda barunya yang dibelikan oleh ayahnya kejadian itu terjadi di sore hari setelah nara dan wisnu saling berpelukan arat saat itu nara sedang bersepeda dengan teman-teman sebayanya yang ada di komplek perumahan nara malah nekat keluar dari area komplek untuk bermain sepedanya saat itu nara tertabrak mobil yang sedang melaju cepat ke arah nara dari arah yang berlawanan akan tetapi menurut kesaksian saat pam yang ada di komplek tersebut melihat kejadian nara katanya kalau nara sengaja menabrakkan dirinya dengan sepedanya ke arah mobil tersebut saat itu nara sempat dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu dan mendapatkan perawatan yang intensif namun nara bertahan hanya dua hari saja di rumah sakit karena saat itu kepalanya nara yang pertama kali jatuh ke asfal dan menyebabkan darahnya mengkumpal di kepalanya dan membuat terjadi pembukuan darah itulah yang menyebabkan nara meninggal dunia keosokan harinya mereka berembat mengunjungi ke rumah dukun itu dan menggunakan mobil ayahnya mas wisnu jarak tempat dukun tersebut cukup jauh dari rumahnya pak danang karena tempat dukun itu berada di kota lain yang berada jauh sekali dari kota mereka yang mungkin sekitar tiga jaman mereka menempuh perjalanan menuju ke rumahnya dukun tersebut kalau itu pak danang mendapatkan info tentang keberadaan dukun tersebut ternyata dari salah satu temannya yang juga melakukan pesukian kepada dukun itu sesamanya di tempat dukun itu pun dukun itu menyambutnya dengan ramah seperti tahu akan kedatangan mereka silahkan masuk saya sudah tahu apa maksud kalian datang kesini ucapnya cakek pun langsung menjelaskan tentang apa maksud kedatangannya saya mau kau cabut semua pesukian bimbing ngepet yang dilakukan anak saya dan putuskan semua tali perjanjiannya serta hilangkan ilmu yang melekat di dalam tubuhnya ucap kakek sebenarnya madukun itu tidak mau membantu nyatepi karena tahu kalau kakek dayat ini adalah orang yang sangat disegari di desanya jadi madukun bersedia untuk melakukan itu madukun merapalkan mantra-mantranya di atas bakaran kebenyan yang berasap itu dan ada segelas air putih dengan kebang tujuh rupa yang dipanjakan mantra olehnya lalu setelah selesai merapalkan mantra dan ritualnya air putih yang bercampur kebang tujuh rupa itu pun diberikan kepada pak danang untuk diminumnya minumlah dan sisakan sedikit ucap madukun pak danang pun menerima segelas air putih dengan kebang tujuh rupa itu dan kemudian meneguknya perlahan-lahan karena rasanya bunga itu sangat pahit jadi pak danang meneguknya dengan perlahan-lahan setelah selesai meminum air putih kebang tujuh rupa itu dan sisa airnya dibalurkan ke wajahnya untuk cuci muka tidak hanya itu, tulisan mantra yang diberikan oleh madukun itu pun yang berada di kartas langsung dibangkarnya di atas dupa memang dari rumah pak danang sudah membawa kertas bertuliskan mantra tersebut singkat ceritanya sepulangnya dari madukun ayah dan ibunya mas bisnu pun sudah berubah mereka sudah mau melaksanakan sholat dan bertaubat bahkan setiap malam mereka bangun untuk melaksanakan sholat tahajud sedangkan uang-uang dan berhiasan yang didapat dari pesugian babi ngepet itu diberikan kepada kakek untuk dimusnahkan semuanya nah sebelum kita mengakhiri cerita ini kita flashback sebentar kala itu saat pak danang mengalami kebangkrutan hingga stres pak danang ini menemui teman lamanya dan temannya inilah yang menyarankan pak danang untuk melakukan pesugian babi ngepet itu hari itu juga pak danang diantara tamannya itu yang bernama kita sebut saja pak murad pak murad mengantarkan pak danang yang dipercaya sebagai dukun pesugian karena sudah banyak warga dari berbagai kota yang melakukan pesugian kepada dukun tersebut sesamanya di rumah dukun tersebut pak danang sebenarnya sedikit ragu dan juga takut karena dia tidak pernah melakukan hal-hal tersebut apalagi bapaknya kakek dayat ini salah satu orang yang mumpuni dan disegani oleh warga sekitarnya itu yang membuat pak danang untuk berpikir dua kali untuk melakukan pesugian babi ngepet ini mbak dukun mempersilahkan mereka duduk di hadapannya namun mbak dukun seperti sudah mengetahui apa maksud kedatangan mereka saya sudah tahu apa maksud kedatangan kalian kesini ucapnya dengan senyum ramah iya mbah ini teman saya mau melakukan pesugian babi ngepet ucap pak murad apakah kamu sudah yakin untuk melakukan ini tanya mbak dukun kepada pak danang seketika pak danang menjawabnya dengan tegas dan serius bahwa dia yakin untuk melakukan pesugian ini karena dia tidak sanggup untuk hidup miskin karena sudah terbiasa hidup berkecukupan atau kaya raya apalagi saat itu mendengar ejekan dari tetangganya yang membuatnya sakit hati waktu itu juga pak danang merasa tidak berguna karena narah anaknya meminta dibelikan bonika teddy biar besar sama sebeda seperti anak-anak tetangganya saja tidak mampu untuk dia belikan itulah yang membuat pak danang yakin untuk melakukan pesugian itu dan mengesampingkan tentang bapaknya yaitu kakek dayat iya mbah saya yakin yakin sekali mbah bagaimana caranya mbah ucap pak danang kalau begitu kamu besok datang lagi kesini ucap padukun keesokan harinya pak danang pergi ke tempat padukun itu sendirian dengan mengembudikan mobilnya kamu pergi ke kuburan keramat nanti malam pukul 12 malam kuburan itu letaknya berada di seberang sana lalu bagaimana lagi mbah tanya pak danang kamu lakukan ritual dengan bersemedi di depan pohon besar yang ada di makam tersebut ucap padukun akhirnya pak danang menginap di rumahnya padukun itu untuk melakukan ritualnya malam harinya sekitar pukul 12 malam pak danang akhirnya datang ke kuburan tersebut sendirian dan duduk bersilah di depan pohon beringin besar untuk bersemedi dan dia juga membawa kertas yang bertuliskan mantra untuk ritualnya itu dan pada saat itu pak danang membacakan ritual tersebut dengan husuknya tiba-tiba agen kejang datang menghampirinya dan terdengar suara babi membuat puluh kutuknya pak danang merinding namun pak danang masih tetap fokus membacakan mantra tepat di hadapannya seketika terlihat ada seekor babi yang ukurannya besar seperti gerbau ya tiga kali lipat dari babi yang pada umumnya sontak pak danang terkejut dan mundur dari tempatnya bersemedi itu entah kenapa babi tersebut bisa berbicara layaknya manusia babi itu berbicara kepada pak danang aku akan bantu kamu untuk cepat kaya raya tapi serahkan tumbal terlebih dahulu untukku ucap babi tersebut tumbal tanya pak danang iya kamu harus menumbalkan anak kecil siapapun anak kecil itu setiap tahunnya yang harus sesuai syarat yaitu anak yang lahir di Selasa Gliwon ucapnya tapi tidak menumbalkan anakku kan ucap pak danang tidak kamu tenang saja sesuai perjanjian aku hanya ingin anak kecil yang bukan anakmu kata babi tersebut setelah selesai ritualnya pak danang kembali ke rumahnya mbak dukun dan menceritakan kalau pak danang sudah bertemu dengan babi yang dipercaya sebagai leluhur penunggu pohon beringin itu kamu siapkan ruangan khusus untuk ritual dan jangan ada orang lain yang masuk kecuali kamu dan istrimu dan siapkan sesajian kebang-kembangan dupa dan lilin merah ucap mbak dukun lalu ini mantra keduamu ucap mbak dukun dan kemudian dengan memberikan mantra keduanya gimana caranya mbak tanya pak danang mantra pertama lakukan untuk memanggil leluhur perjanjianmu tentang pesugian babi ngepet tersebut sedangkan mantra yang kedua kamu baca saat kamu akan melaksanakan tugas malam-malam ke rumah rumah warga yang ingin kamu ambil duitnya ucap mbak dukun ternyata mantra yang kedua ini bisa merubah pak danang menjadi seekor babi ngepet karena untuk penyamaran saat malam hari pak danang melakukan aksinya kamu datang lagi kesini setiap malam cepat keliwon dan lakukan ritual di pohon beringin itu ibu mbak dukun baik mbak terima kasih akan saya laksanakan semuanya ucap pak danang setelah mengerti dengan semua penjelasan mbak dukun pak danang kembali ke rumahnya malam itu pak danang beraksi dengan menata sesajian kembang dupa dan lilin merah yang diperintah oleh mbak dukun setiap malam sekitar pukul 9 malam memang ayahnya wisnu ini selalu isin pergi keluar dan saat itu mas wisnu melihat ayahnya bermocong babi itu ternyata pak danang akan melaksanakan aksinya setiap malam pak danang pergi ke rumah rumah warga yang diincarnya untuk diambil perhiasan dan uangnya sebelum melakukan aksinya pak danang selalu membaca mantra yang diberikan oleh badukun untuk mengambil harta si pemilik rumah yang menjadi incarannya itu pak danang harus menggeseng-gesengkan tubuhnya pada dinding rumah warga tersebut suatu ketika pak danang mendapati kaca yang ada di rumah tersebut dan betapa terkejutnya pak danang baru menyadari kalau wajahnya dan tubuhnya berubah menjadi sosok seekor babi sedangkan setiap malam itu bulilis yang selalu berjangka lilin merah di dalam ruangan tersebut kebetulan narah saat itu selalu tidur lebih awal jadi bulilis bisa membantu suaminya dari pesugian babi ngepet itulah pak danang dan bulilis mendadak menjadi kaya raya dalam waktu sekejap apalagi pak danang dan juga bulilis bisa langsung untuk membiayai kuliahnya mas wisnu hingga waktunya tiba pada malam jumat keliwon pak danang datang ke kuburan kerama tersebut untuk melakukan ritual yang sudah diperintahkan oleh madukun seperti biasa saat pak danang sedang bersemedi tiba-tiba ada hemusan angin kencang dan juga mengetarkan kaki dari si pak danang ini lalu kemudian pohon beringinnya juga bergoyang dengan kencangnya sosok babi tersebut nampak di hadapannya pak danang entah dari mana asalnya tiba-tiba ada sebuah kelas yang berisi darah entah darah apa yang jelas darah yang berwarna hitam kental di dalam kelas tersebut disuruh oleh babi tersebut pak danang untuk meminumnya sampai habis konon katanya untuk mempertebal ilmu hitamnya saat pak danang sedang melakukan aksinya mengepet dengan sedikit cici pak danang meneguk darah itu dengan perlahan-lahan sampai pak danang menutup hidungnya saat meminum darah tersebut singkat ceritanya malam jumat keliwon berikutnya pak danang pergi ke kuburan kerama itu lagi untuk melakukan ritual yang ketiga kalinya namun dalam ritual yang ketiga kali ini babi tersebut membuat perjanjian baru kepada pak danang saya mempunyai perjanjian baru untukmu jika kamu ingin menjadi lebih kaya raya apa itu? tanya pak danang penasaran kamu harus menyutubuhiku setiap malam jumat di dalam ruangan ritualmu itu ucapnya pak danang akhirnya membuat perjanjian tersebut karena beliau tergiur untuk diiming-imingi harta yang dua kali lipat setiap malam jumat sosok babi yang di dalamnya ada sosok jin leluhur itu datang ke ruangan ritualnya dan pak danang juga sudah bersiap-siap untuk melakukan persetubuhan dengan babi tersebut namun bulilis tidak masalah dan memperbolehkan suaminya bersetubuh dengan babi siluman itu yang penting menurut bulilis saat itu dia bisa soping dan berfoya-foya dengan teman-temannya lagi hari demi hari bulan demi bulan pak danang melakukan persetubuhan tersebut dan dimana hari pak danang menolak untuk bersetubuh dengan babi itu lagi akhirnya anaklah yang menjadi korbannya ya narah dijadikan tumbal untuk pesukihan babi ngemetnya itu sendiri karena babi itu marah karena pak danang tidak mendapatkan janjinya narah saat itu menurut saksi dari satpam dia menamparakan dirinya ke mobil yang ternyata narah ini didorong oleh sosok jin itu untuk membuat narah meninggal dan dijadikan tumbal karena memang kebetulan narah lahir pada selasa keliwan sesuai dengan syarat yang diminta oleh sosok jin tersebut yang berwujud siluman babi memang saat itu mereka jadi kaya raya dan bahkan semuanya bisa seperti dulu lagi bahkan tetangga yang pernah mengeceknya pun menjadi ciut nyalinya tidak berani lagi untuk mengeceknya dari kejadian dilabrak oleh papanya itu lapak danang dan bulilis menjadi sadar kembali dan telah kehilangan anak perempuannya yang selalu dimanja oleh mereka semua mereka akhirnya baru menyesali sekarang dan mereka sudah bertobat sekarang mereka semua hidup dengan sederhana dan dengan rajin beribadah rezeki mereka selalu saja lancar apa saja yang ada dan juga apa saja yang dilakukannya pak danang dan juga bulilis pun sekarang membuka usaha toko dan alhamdulillah selalu ramai pembeli sedangkan mas wisno sekarang dia sudah menikah dan sudah dikaruniai anak perempuan cantik pak danang dan bulilis pun sangat menyayangi cucunya yang lucu itu dari cerita ini semoga kita bisa mengambil hikmahnya untuk janganlah pernah kita untuk mempersagutukan Allah SWT dan jangan pernah melakukan perjanjian dengan jin atau iblis dan sejenisnya karena sebagai manusia kita hanya akan ditipu oleh si jin ini ya karena jin itu kan selalu licik dan juga tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan kita dan jangan sampai keluarga atau orang-orang yang kita sayangilah yang menjadi korbannya nanti dan cerita pun akhirnya selesai sampai disini ya teman-teman dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimpan video kali ini jangan lupa like komen dan share video kali ini serta subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini sekian dan terima kasih kurang lebih yang mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh